Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Halim Abdul channel baik teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan percetanya amin amin ya rabbal alamin Oke ya seperti biasa ini kita akan mengulas rumpan ikan mes menggunakan esen ya yang mana video-video sebelumnya sudah membahas mengenai esen ya dan ini kita akan membahas lagi ya ya dilanjut aja ya temen-temen kita sudah menemukan artikel dingba Google harap didengarkan ya kita akan membacakan temen-temen ya kalau tidak kita sudah menampilkan juga artikelnya tinggal dibaca juga bisa ya temen-temen Oke ya mengenai ya esennya video kali ini ya Bagaimana cara menyimpan esen ikan mas agar tetap awet ya Bagaimana cara menyimpan esen ikan mas agar tetap awet dan tahan lama nih temen-temen Oke simak ya esen ikan mas baiknya disimpan pada suhu ruangan dan di tempat yang kering serta terhindar dari sinar matahari langsung ya temen-temen pastikan juga untuk menutup rapat kemasan setelah penggunaan ya jadi penyimpanannya juga bisa di tempat wadah ataupun di plastik yang penting rapat ya jauhkan dari sinar matahari ya temen-temen Nah itulah ya caranya menyimpan esen ikan mas agar tetap awet dan tahan lama ya temen-temen Oke lanjut ya apakah esen ikan mas aman digunakan ya temen-temen Oke apakah esen ikan mas aman digunakan yuk kita simak lagi ya temen-temen esen ikan mas yang terbuat dari bahan alami umumnya aman digunakan jika digunakan sesuai petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan ya temen-temen namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua esen ya ikan mas di pasar memiliki kandungan bahan yang aman jadi dipastikan terlebih terlebih dahulu ya teman-teman untuk memilih dan menggunakan esen yang berkualitas toh ya jadi dipastikan terlebih dahulu ya tiga dudang kemasan esen ya kesimpulannya temen-temen esen ikan mas dapat menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan hasil tangkapan memancing ya ikan mas dengan menggunakan esen ikan mas temen-temen dapat meningkatkan daya tarik umpan ya mempercepat waktu tangkap dan meningkatkan jumlah tangkapan ya pastikan untuk menggunakan esen ikan mas dengan bijak dan eksperimen dengan variasi waktu dan posisi pemancingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal meskipun esen ikan mas memiliki beberapa kekurangan ya namun dengan penggunaan yang tepat temen-temen dapat memaksimalkan potensi tangkapan ikan mas ya jadi tidak ada salahnya mencoba menggunakan esen ikan mas dalam sesi pemancingan teman-teman di tempat-tempat yang sudah teman-teman perkirakan ya mancingkan mas baik ya teman-teman itulah ya poin-poin ya dalam video ini ya Bagaimana cara menyimpan ikan esen ikan mas agar tetap awet terus juga apakah esen ikan mas aman digunakan ya agar disimak ya teman-teman apa yang sudah kita bacakan di artikel tersebut ya Oke ya teman-teman semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman bagi penghobi mancing ikan mas ya di kolam di waduk ataupun di sungai ya semoga bermanfaat ya teman-teman baik ya mungkin singkat video dari Halim Abdul Channel mengenai umpan ikan mas semoga jadi referensi dan juga ya semoga kemancingkan mas dapat banyak ya mungkin cukup sekian ya mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya kehilapan dan kemasalahan hanya milik manusia sempurnaan hanyalah milik yang maha kuasa saya akhiri dan saya ucapkan ya semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman dicek aja di kepoin untuk video-video mengenai umpan ikan mas ya di channel Halim Abdul Channel ya ya